Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTP11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan melanjutkan event kejayaan Eropa Oke, jadi sebenarnya saya sudah mengikuti event ini sejak kemarin guys Tapi saya rasa teman-teman sudah melewati level 1 dan 2 dengan mudah Jadi saya share langsung ke level 3 aja ya guys Nah, di level 3 putaran ke-1 dan ke-2 kita akan menghadapi manager aktif guys Sedangkan di putaran ke-3 kita akan menghadapi bot atau menghadapi komputer Jadi lawan sulit kita justru ada di level 1 dan 2 Karena kita akan dipertemukan dengan lawan yang punya kualitas mutu, rando Dan kadang-kadang event ini kita bisa saja dipertemukan dengan lawan yang gak ada otak Iya, lawan yang punya kualitas jauh lebih besar di atas rata-rata tim kita Jadi saran saya, buat teman-teman yang mengikuti event ini Jangan nafsu, jangan terlalu berambisi untuk bisa segera menyelesaikan semua levelnya Misalkan sesi gratisnya sudah habis, udah stop gak usah dilanjutkan lagi Karena bisa saja kita dibuat rugi Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan, kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang bertanya Bang, dimana sih beli token yang harganya lebih murah tapi amanah? Oke, buat para sultan, Raja Minyak, Bos Mengkrenk, dan Juragan Bawang Barangkali mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Saya rekomendasikan teman-teman beli token di Kiano Store Jadi, disana tuh menjual token dengan harga yang lebih terjangkau Dan di Kiano Store sekarang bisa top up via ID Top 11 atau bisa juga via login Jadi, tuh gak apa lagi nih Buat para sultan, barangkali mau beli token Cek aja langsung ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Pastikan kamu masuk ke Instagramnya Kiano Store Lewat link deskripsi yang ada di bawah video ini Tujuannya untuk menghindari akun-akun palsu yang mengatasnamakan Kiano Store Dan berencana menipu teman-teman semua Jadi, saya ingatkan lagi Pastikan kamu masuk ke Instagram atau Whatsappnya Kiano Store Lewat link yang ada pada deskripsi video ini Terima kasih Oke, jadi hari ini saya kembali menggunakan akun Chelsea Dimana saya sudah banyak menghabiskan token Hanya untuk mengganti nama klub dan juga nama pemainnya guys Dan entah kenapa musim ini tangan saya gatel Kalau basah di kampung saya tuh tangannya lagi semerail Tengena cicing, orang gelam menang Niatnya sih musim ini bisa nabung token untuk musim depan Tapi yang ada justru habis gara-gara hal yang gak terlalu berguna kawan Tapi yaudahlah, gak apa-apa Yang penting kita happy Oke, langsung saja mari kita mainkan sekarang Oh iya, jadi kali ini saya tidak mengganti nama-nama pemain saya Dengan nama pemain resmi guys Dibongkar dari area tengah itu sedikit lebih sulit Dan lawan menerapkan formasi 4-4-1-1 Oke, dengan formasi ini mereka akan cukup solid antara menyerang dan juga bertahan Dan mereka juga memiliki peluang menguasai lebar lapangan teman-teman Dan kita lihat disini kali ini doku melakukan serangan dari sisi sebelah kiri Ada siapa nih namanya Cucong, 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 berbahaya nyaris saja kita lihat Untung saja berkat Wiranto yang menepis tandukan dari si Cucong tadi Siapa namanya tadi? Tim asal mana ini gak tau saya berbahaya sekali Oh sayang sekali, daya terjebak offside di menit ke-7 pemirsa Kerjasama yang cukup baik dari pemain-pemain Chelsea Tapi sayang sekali, daya tidak memiliki penempatan posisi yang bagus Gak akhirnya terjebak offside Kali ini Chelsea kembali membangun serangan Alpati Umban kepada Sutijo Cukup tenang, kembali kepada Alpati Di sana melewati satu penjagaan Sayang sekali, riskop melakukan penganggaran yang cukup keras Kartu kuning tidak diberikan Dan tenangan bebas akan dilakukan Kali ini Tijo ancang-ancang Sutijo, Sutijo Sayang sekali, mujapar berhasil menyelamatkan tendangan bebas Dengan sangat-sangat indah pemirsa Sutijo nyari saja mencetak gol Tapi sayang sekali, menjaga gawang mereka bermain sangat luar biasa Kali ini Diantoro, umpan kepada Mubin Ciswanto di sana Coba melewati penjagaan Umpan ke tengah ada Alpati Umpan melebar, sayang sekali masih bisri potong oleh Munos Di menit 16, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan Peningkatan penganggaran terlihat dari pemain Deku, pemirsa Sedangkan dari pemain-pemain Chelsea masih belum terlihat Meningkat Kali ini Ciswanto Mengiring bola dari sisi sebelah kanan Ketengah ada Diantoro di sana Umpan sayang sangat Tijo Gol Sutijo Berhasil mencetak gol ke gawang Deku dan membawa Chelsea unggul 1-0 Atas Deku, pemirsa Di menit 26 Bagus sekali tadi kerjasama yang dilakukan oleh Ciswanto Diantoro dan juga Sutijo Berhasil memecah kebuntuan untuk Chelsea Kali ini Alpati mencoba melewati penjagaan Oh, lagi-lagi Pemain dari Deku Tan Huyi melakukan pelanggaran yang cukup keras Kali ini kita lihat Tendangan bebas dibaikan Sutijo Acang-acang Sutijo 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 Berhasil mencetak satu gol lagi Untuk membawa Chelsea unggul 2-0 Atas Deku, pemirsa Luar biasa penyelesaian yang sangat-sangat baik dari Sutijo Ya, kita lihat Kali ini Deku mencoba untuk berusaha memperkecil ketertinggalan Kali ini Ada Cicong Sayang sekali si Cukong Lagi-lagi tendangannya melenceng di sisi sebelah kiri Penjagaan gawang Chelsea Yaitu Wiranto alias Totok Pemirsa Tidak cukup baik penyelesaian dari penyerang Deku ini Kali ini mobilen upan kepada si Swanto Balik ke tengah Diantoro Umpan yang sangat baik Nyaris saja Sutijo Mencetak gol kembali Tapi sayang sekali Tandukannya masih melambung Keluar lapangan Dan hanya menghasilkan tendangan gawang Untuk Deku Ini 37 kali ini Chelsea kembali membangun serangan Umpan ke tengah Ada Diantoro Di sana melebar ke sisi sebelah kiri Ada Wandiri Wandiri Melewat penjagaan Bagus sekali Dayat Oh Bu Jafar Kita lihat penyelamatan yang sangat menakjubkan Sepakan dari luar kotak Minauti Yang dilakukan oleh Dayat Masih bisa ditangkap dengan sangat-sangat baik Pemirsa Tapi kita lihat Teruskipun Tijo mencetak 2 gol Tapi Pemirsa menurun Di menit ke-41 Pemirsa Kita lihat Deku kembali membangun serangan Dan berusaha untuk membuat kecil Kata tinggalan Tijo hong Umpan kepada Tijo hong Bagus sekali Litskop Tendang langsung Masih bisa ditepis dengan sangat baik oleh Litskop Ini kayak Thailand versus Indonesia gitu guys Saya pull pemain Indonesia semua ini Sedangkan Si Deku ini namanya Banyak nama Nama-nama pemain Thailand Atau Vietnam Saya enggak tahu Namanya Pichong Pichong semua Atau Kita lihat namanya siapa aja sih ini Oh Cicong Tan Huy Litskop Kuang Tan Cong Huy Itu nama-nama pemain Thailand Atau Vietnam nih Buat teman-teman yang tahu Silah tinggalkan komentar di bawah video ini Kalau enggak Vietnam Thailand Namanya mirip-mirip kayak gitu Ada Huy Huyenya juga Ada Cong Congnya juga Eh bukan bermaksud Lirik Bukan guys Indonesia juga namanya Unik-unik Ada Ya banyakan O-nya gitu Kalau orang Jawa kan Diantoro Ciswanto Tarmono Tijo Ya banyakan O-nya juga Jadi kan Ya sama-sama menghargai lah gitu Hal ini dayat Alpati Umpan melebar Yang sangat baik kali ini Dayat Umpan crossing Tanduk saja Masih bisa digagalkan oleh Cong Huy Menyingkirkan bahaya Kerjasama yang cukup baik Tapi Sayang sekali Tadi bukan Su Tijo Yang Mengambil alih tandukan Tijo memiliki penampatan posisi yang bagus Ya posturnya juga cukup tinggi Ini Tijo mengiring bola Dari area tengah Tijo Su Tijo Su Tijo Masih bisa ditangkap Si kulit bundar Tendangan keras dari Su Tijo 5 menit ke 52 skor Masih 2-0 Untuk keunggulan Chelsea Ya Chelsea Sangat unik sekali Karena diperkuat oleh Pemain-pemain Indonesia semua Dan saya rasa Jika Chelsea Banyak Membeli pemain asal Indonesia Chelsea bisa Triple winner Atau bahkan Quadraple Musim ini Kacau Kacau kali ini Chelsea Chelsea Bola ribbon Nyaris saja Dihantam oleh Su Tijo Tapi Tendangannya masih bisa digagalkan oleh penjaga Deku FC Mirsa Skor masih 2-0 Kali ini Letan Rumpaan kepada Munes Melebar Cukup tenang Ada Liskop Lewati penjagaan Bagus sekali Liskop Perbahaya Liskop Lewati penjagaan Wuuu 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 Wajah tembakan Liskop Tapi masih melambung Keluar lapangan Dan menghantam Wajah penonton Sampai mimisan Waduh Oke Kita skornya masih 2-0 Kita unggul Dan Kita coba Untuk memberikan mentalitas Menyerang Untuk Diantoro Nah Rocky Bagus sekali Rocky berhasil Menerima pula dengan Cukup baik Pirmansa masuk Dari Pirmansa masuk Menggantikan Pemain di posisi Gelendang serang kanan Langsung meningkat Pirmanya menjadi 7-0 Bagus sekali Pergantian pemain Yang cukup menarik Kali ini Pemirsa Dan Huy Melebar Dan Ducong Masih bisa dipotong Oleh Tarmono Ya namanya Tarmono Indonesia banget Pokoknya ini namanya Indonesia banget Diantoro Tijo Sutijo Wadiman Tarmono Wandiri Ya Mubin Ini kita lihat Ada Diantoro Menerima bola Mubin ketengah Ada Alpati disana Alpati mencoba melihat Penjagaan Alpati Alpati bagus sekali Alpati Alpati Bagus sekali Alpati Nyaris kita lihat Alpati mencetakul Tapi sayang sekali Pemain dari Deku Melakukan pelanggaran Kali ini Sutijo Ancang-cang Sutijo Kul Sutijo Lagi-lagi Membuat Onar Lili-lili Pertahanan Deku Pemirsa Membawa Chelsea Unggul 3-0 Atas Deku Di menit 77 Kita lihat Chelsea kembali Membangun serangan Diantoro disana Umpan kepada Wandiri Dayat Dayat Umpan melebar ke tengah Maksudnya ada Diantoro Masih bisa dipotong Pertahanan yang Baik dari Duk Cuong Duk Cuong Ya Kayak Indonesia Versus Vietnam Ata Thailand Tan Huy Gitu kan Kalau Apa namanya Reporter Indonesia Kayak gitu Ini Sutijo Umpan ke tengah Ada Diantoro Melebar ke kanan Cukup tenang Kembali pada Diantoro Bagus sekali Diantoro Sayang sekali Penempatan Posisi yang Bagus dari Pietang Hentikan tendangan Yang cukup keras Dilakukan oleh Pemain Chelsea Kali ini Wandiri Dari sisi Sebelah kiri Umpan ke tengah Dawa Pate disana Jauh maksudnya Sayang sekali Pertahanan yang Bagus dari Serigini Serigini Ya Luar biasa Tadi tendangannya Umpan yang Tidak cukup baik Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa Kita berhasil Menghalakan Deku Dengan skor 3-0 Dan untuk penguasan Wall sendiri Chelsea Unggul 57 Berbanding 43% Dan dari total tembakan Chelsea juga Lebih banyak melakukan Total Percobaan tembakan 11 Tembakan yang dilakukan oleh Chelsea 8 tepat tersaran Dan 3 berbuah gol Sedangkan Deku melakukan 8 kali Percobaan tembakan 2 tepat tersaran Dan tidak berbuah gol Chelsea lebih banyak Menyerang dari Area sisi sebelah kiri Sebanyak 39% Dan area tengah 38% Sedangkan Deku ini mencoba Menyerang dari area tengah Sebanyak 48% Tapi sayang sekali Seperti yang saya bilang Bahwa ada 2 gelandang Bertahan disana Yang bisa Ikut membantu Pertahanan Chelsea Dan ini membuat Lini pertahanan Chelsea Sulit di jebol Dari area tengah Pemirsa Ya tapi kembali lagi Karena disini Memang Si Deku ini Tidak memiliki penyerang Yang cukup bagus Seperti Pemain saya Suti Jo Dia memiliki kualitas Yang luar biasa Dia adalah pemain Jadikan saya sendiri Kemudian saya juga punya Alpati Dan juga Diantaro Di area tengah Dan disisi sebelah kiri Disana ada juga Dayat yang memiliki Meskipun dia tidak terlalu cepat Tapi dia memiliki Tribut yang bagus Umpan rota Crossingnya Pemirsa Dan kita lihat Untuk main optimis pertandingan sendiri Yaitu Suti Jo Yang berhasil mencetak 3 gol Atau hat-trick Di pertandingan kali ini Sedangkan pemain dari Deku Pemain tidak maksimal Dan saya ucapkan terima kasih Untuk Coach Jidan Jainuddin Jainal Awaluddin Ahmad Jailani Jagar Panturah Gunpri Hashim Ahmad Al Bugisi Ahmed Yamin Dan Coach Erlando Terima kasih banyak Berkat tukungan dari teman-teman Tim saya berhasil mengalahkan Deku dengan skor 3-0 Tanpa balas Gitu Bukan 3-0 Tanpa balas ya Kemarin saya dikritik Tapi saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah Ngeritik saya Terima kasih banyak Ya berkat Kritikan dari teman-teman Jadi saya bisa lebih Banyak belajar lagi Saya ucapkan terima kasih Buat yang sudah mau kritik Serta kasih saran Bukan ngeritik doang Tapi gak ngasih saran Itu adalah kritik yang kopet Gitu Saya sukanya Kalau ada yang ngasih kritik Tapi ngasih saran juga Jangan ngeritik doang Tapi gak ngasih saran Nah namanya juga Netizen-netizen yang Budiban Yaudah namanya juga Konten kreator ya Selalu aja Ada yang ngeritik Gak apa-apa Saya seneng Asalkan ngeritiknya Kasih saran Saya ulangi lagi Kasih saran Jangan ngeritik doang Oke Karena bikin konten itu Gak semudah Yang anda pikirkan Teman-teman Saya butuh banyak hal Yang harus saya bicara Kadang-kadang asal Ceploh-ceplongo aja Itu udah Yaudah gitu Udah terlanjur kan Kalau sambil konten Sambil pertandingan kan Susah juga gitu Saya gak Kadang-kadang mikirnya Langsung set-set-set Gak langsung Mikir dulu panjang Gak langsung Ah yang penting Bicara aja gitu Kali ini pertandingan Sudah berlangsung Dan kita sudah menemukan Lawannya itu Somali Goal Oh tidak Ternyata Oke Somali FC Maksud saya Tadi yang nanduk Siti Jo Siti Jo Iya 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 Biasa mulai kumat Dan untuk taktiknya sendiri Disini saya masih menerapkan taktik Dikal mental di menyerang Fokus umpan perpaduan Gaya umpan perpaduan Serangan balik mati Gaya tekanan rendah Gaya tekanan mudah Gaya penjagaan jaga daerah tertentu Dan jebakan upside nyala Kali ini Chelsea kembali membangun serangan Umpan ke tengah Bagus sekali Al-Fati Al-Fati Goal Chelsea untuk sementara Masih unggulan kali ini Diantor membangun serangan Umpan kepada Al-Fati Cukup tenang Ketengah ada Siti Jo Disana Dibayang-bayangi Empat pemain Bagus sekali Siti Jo Melebar ke sebelah kiri Ada Wandiris disana Dayat Menerima bola Dayat Dayat Oke Cukup tenang Wandiri kembali Coba untuk melewati Empat Lima penjagaan Kali ini Bagus sekali Al-Fati Al-Fati Terlalu terburu-buru Al-Fati Padahal Masih ada kesempatan Untuk mengumpan ke area tengah Dimana disana Ada Diantoro Dan juga Siti Jo Yang sudah siap menyambar Cikulit bundar Pemirsa Menit 16 Kormasi 1-0 Kali ini Wandiri Umpan kepada Wadiman Wandiri kembali Wadiman kembali Jauh ke depan Masuknya di tuju Disana Ciswanto 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 Tendangan yang Sangat-sangat baik Tapi sayang Menjaga gawang Somali FC Bermain sangat bagus Di pertandingan kali ini Pemirsa Somali Membangun Serangan kali ini Untuk menyambarkan dudukan Ada Littre Umpan melebar Ke sebelah kanan Ahmadi Bagus sekali Tanduk saja Masih bisa diselamatkan Oleh Rocky Rocky bermain sangat Luar biasa Menghantam Cikulit bundar Dengan kepalanya Alpati kali ini Menguasai bola Umpan kepada Wadiman Kembali pada Alpati Cukup senang Wandiri Umpan jauh ke depan Masuknya yang dituju Diantoro Diantoro Bagus sekali Diantoro Melewati satu Dan goal Diantoro Nomor punggung 22 Berhasil Menyambar Cikulit bundar Dan melewati Penjagaan Dari Pemain Somali FC Pemirsa Luar biasa Kali ini Umpan melebar Ke sisi sebelah kanan Sayang sekali Kita lihat Oh Goal kembali Pemirsa Oh iya Benar sekali Saya sudah mengira Tadi ada Potensi offset Dan betul sekali Makanya tadi Saya terdiam Bahwa Oh ini jelas offset Dan betul offset Skor 2-0 Masih untuk Keunggulan Chelsea Di menit 29 Kali ini Saya akan terus-menerus Memberikan bonus Latihan menyerang Untuk tim saya Chelsea Umpan sudut Tanduk saja Masih bisa Dipertahankan Oleh El Ahmadi Nama yang bagus Dari pemain Somali FC Chelsea kembali Membangun serangan Di antoro Umpan ketengah Ada Sutijo Melebar ke sisi sebelah kiri Ada Wandir Umpan ketengah Umpan yang sangat baik Sayang sekali Mubin Mubin Tenangannya Tidak cukup keras Dan masih Mengarah tepat Diperlukan penjaga Gawang Dari Somali FC Si kulit pundar Berhasil diamankan Kali ini Alpate Umpan ketengah Ada Diantoro Melebar ke sisi sebelah kiri Ada Dayat Di sana Dayat Dayat Bagus sekali Dayat Umpan ketengah Ada Sutijo Di sana berbahaya Sutijo Lagi-lagi Ibrahim Membuat penyelamatan Yang sangat menakjubkan Sutijo Nyaris saja Mengemas Satu gol lagi Untuk keunggulan Chelsea Tapi sayang Tandangan kerasnya Masih bisa ditangkap Dengan sangat mudahnya Pemirsa Peningkat terpil Terlihat dari pemain-pemain Chelsea Terutama Ciswanto Bermain di posisi Sebelah kanan Ini serang Chelsea Pemirsa Ada Mubin kali ini Berhasil merebut bola Umpan ketengah Alpati Ada Diantaro Mata Bosan yang sangat Sutiljo sendirian Sutiljo 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 Goal Sutiljo Berhasil membawa Chelsea Unggul Tapi sayang sekali Ada potensi Offside Mari kita lihat Onside 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 Dan gol tercipta Untuk keunggulan Chelsea Di menit 43 skor Menjadi 3-0 Pemirsa Luar biasa Kecasama yang sangat Baik dilakukan oleh Pemain-pemain Chelsea Formasi 3-2-4-1 Citi Memang cukup Bagus di musim ini Jadi saya percaya diri Untuk Ngerapkan taktik Strategi Dan formasi Seperti ini Agar Tim saya bisa Juara Seperti Main Chelsea Bukan seperti Chelsea Saya sebenarnya Can Chelsea Tapi saya Senang menggunakan Taktiknya Pep Guardiola Untuk saat ini Pemirsa Oke paru waktu Chelsea Untuk sementara Unggul 3-0 Menit 49 Kali ini Tenangan sudut Akan dilakukan oleh Somali FC Tanduk saja Nyaris Kita lihat Tembakan Tandukan Betjen Masih melambung Keluar sasanan Dan menghasilkan Dan menghasilkan Tandangan gawang Untuk Somali FC Di menit Ke 59 51 Skuarut Masih 3-0 Kali ini Chelsea Membangun serang Dari arah tengah Dan diantar Umpan lebar Ke sisi sebelah kiri Ada daya Di sana Umpan crossing Yang sangat baik Kolo Tidak ternyata Tembakan Alpati Masih meleset Tipis di sisi Sebelah kanan Tenjaga gawang Somali FC Kita lihat Bagus sekali Littre Mendapatkan Kartu merah Dengan bebas Kini dilakukan oleh Sutijo Sutijo Tidak lagi-lagi Ibrahim Menyelamatkan Tendangan Bebas Dengan sangat Indah Pemirsa Sutijo Adalah ancaman Yang serigus Untuk lini pertahanan Somali FC Di menit 57 Dia benar-benar Melakukan tekanan Dengan bola Atau tanpa bola Dia tetap Bermain sangat Luar biasa Di pertandingan Kali ini Pemirsa Ada Mubin Disana Umpan Buda Diantoro Diantoro Aduh Dijambak Itu tadi Pelanggaran Jelas Dia ngejambak Tadi Sutijo Kali ini Dapat kesempatan Lagi Sutijo Lagi-lagi Tembakan Sutijo Tidak Terlalu Bagus Tenangannya Masih Bisa Ditangkap Dengan baik Oleh Kenjaga Somali FC Di menit 62 Skor Masih 3-0 Untuk Keunggulan Chelsea Kali ini Diantoro Umpan Masih Oke Gak apa-apa Kita lanjut lagi Belum selesai Ini pertandingannya Bos Lanjut lagi Kita lihat Serangan kembali Dilakukan oleh Pemain Somali FC Dari area tengah Penjauh 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 Kedepan Maksud Yang dituju Masih Bisa Dipotong Dengan Sangat Baik Oleh Tarmono Tarmono Berhasil Menyikirkan Bahaya Di Lini Pertahanan Chelsea Pemirsa Oke Sudah Waktunya Kali ini Ciswanto Keluar Dikatikan oleh Dari Pilman Itu adalah Adik Saya Sendiri Adik Saya Bermain Untuk Chelsea Dan Mereka Kehilangan Satu Pemain Di Posisi Depan Tapi Kabur Banting HP Atau Gatau Kenapa Diantor Kali ini Umpen Sudut Masih Bisa Digagalkan Ya Ketika kita Ke beberapa bulan Seperti ini Beberapa bulan 3 gol Dan Udah Malas Banget Main Biasanya Manager Yang Gak Punya Mental Juara Dia Akan Kabur Begitu Saja Dan Udah Menyerah Gitu Guys Kalau Manager Yang Luar Biasa Dia Akan Mempertahankan Dan Mencoba Untuk Bisa Manajernya Pemirsa Kali ini Suti Jo Alah Suti Jo Nyaris Saja Dia Mungkin Kehilangan Surti Tendangan Suti Jo Masih Bisa Ditangkap Dengan Baik Pemirsa Kali ini Ada Diantoro Dari area Tengah Alpati Alpati Mencoba Melewati Penjagaan Bagus Alpati 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 Gol Tidak Disangka-sangka Penyerang Bayangan Yang dimiliki Chelsea Alpati Berhasil Melakukan Tembakan Dari luar Kotak Penalti Dan Masuk Kegawang Somali FC Pemirsa Dan Membawa Chelsea Unggul 4-0 Menit Ke 88 Kali ini Rocky Umpan Melebar Ke Sisi Sebelah Kiri Ada Dayat Disana Dayat Dayat Bagus Dayat Goal Dayat Berhasil Mencetak Goal Yang Sangat Luar Biasa Umpan Dari Back Tengah Yaitu Rocky Yang Merhasil Diterima Dengan Baik Oleh Dayat Pemirsa Misalnya ini Mori Umpan Jauh Kedepan Maksud Yang Ditu Siapa Disana Bagus Kali Nyaris Saja Dan Kita Lihat Martins Ternyata Terjebak Offside Ya Jelas Sebuah Offside Tangannya Terlalu Maju Terlalu Gimri Tadi Harusnya Tangannya Gak Usah Ngacung Gitu Tapi Itu Berarti Kepentingan Untuk Chelsea Dan Skor 5-0 Di menit Ke 90 Tidak Ada lagi Waktu Yang Tersisa Chelsea Berhasil Mengenakan Somali FC Dengan Skor 5-0 Tanpa Balas Gitu Harusnya Ngomongnya Bukan 5-0 Tanpa Balas Kalau 5-0 5-0 Katanya Gitu Kita Ikuti Aja Alurnya Oke Kita Untuk Bukan Untuk Sementara Kita Udah Unggul Menang Dan Selanjutnya Kita Menghadapi Lawan Di Level 3 Putaran Ketiga Dan Ini adalah Skor Yang Bagus Berbanding 46% Yang Dilakukan Oleh Chelsea Dimana Mereka Tidak Bisa Memanfaatkan Peluang Yang Dilakukan Oleh Penyerang Penyerang Pemirsa Sedangkan Chelsea Berhasil Memanfaatkan Peluang Yang Ditinggalkan Oleh Pemain Tengah Dari Somali FC Chelsea Juga Lebih Banyak Melakukan Percobaan Tembakan Total 26 Kali Percobaan Tembakan 17 Tempat Sasaran Dan 5 Berbuah Gol Sedangkan Somali FC Melakukan Lebih Sedikit Tembakan Ke Aragawang Chelsea Dan Untuk Main Oplimates Pertandingan Sendiri Yaitu Muhammad Maliki Diantoro Dia Bermain Sangat Luar Biasa Di area Tengah Didamping Oleh Al-Fatih Dan Di depannya Ada Suti Joe Dia Adalah Pemain Yang Sangat Luar Biasa Musim Lalu Dan Musim Ini Oke Itu Adalah Pertandingan Yang Cukup Menarik Dan Mr. Ray Kemudian Selanjutnya Ada lagi Sepertinya Malah kita Geser Ke atas Lagi Siapa Yang Mendukung Saya Wih Banyak Duga Ada Mr. Padilla ST Amad Jailani Bundi Susanto Luismillah Sampurna Mark Special Tupor Dan Miss Rangi Terima kasih Buat Manager Yang Luar Biasa Yang Mendukung Tim Saya Dipatang Kali Ini Terima Kasih Banyak Atas Dukung Saya Ucapkan Terima Berkat Tukung Dari Teman Tim Saya Berhasil Mengalahkan Somali FC Dengan Skor 5 0 Tanpa Balas Oke Dan Selanjutnya Kita Menghadapi Madrid Metropolitan Madrid Metropolitan Sepak Pelari Prinsip Dan Agresif Membuat Setiap Lagi Melawan Tim Ini Sulit Menyebar Dan Mersiaplah Untuk Adu Visi Baya Guys Kejaran Kemenangan Satu Pemain Bintang 5 Sampai 7 Kalau Beruntung Dapat Main Bintang 7 Kalau Enggak Beruntung Dapat Main Bintang 5 Tapi Yaudah Enggak Penting Juga Si pemain Dari Ipen Kadang-kadang Jelek Ini Buat Hiburan Aja Kita Akan Coba Hadapi Madrid Atletico Madrid Sebenarnya Ini Terinspirasi Dari Atletico Madrid Ceritanya Guys Dan Kita Lihat Madrid Metropolitan Memiliki Pemain Yang Cukup Bagus Dan Mereka Menggunakan Formasi 4 Pertandingan Sudah Dimulai Dan Kali Ini Saya Masih Menerapkan Formasi 3 2 4 1 Citi Dan Untuk Taktiknya Sama Seperti Di Pertandingan Sebelumnya Dengan Mentality Menyerang Fokus Umpan Perpaduan Serangan Balik Mati Gaya Tekanan Rendah Gaya Tekan Mudah Gaya Penjagaan Jaga Di Tentu Dan Jebakan Offside Nyala Dan Kita Lihat Chelsea Berhasil Mencita Kali Ini Madrid Metropolitan Mencoba Untuk Membangun Serangan Masih Bisa Dipotong Dengan Sangat Baik Oleh Wadiman Wadiman Main Dari Brobes Indonesia Pemirsa Semuanya Berasal Dari Brobes Semua Untuk Saat Ini Semua Pemain Asal Brobes Semua Disini Brobes Indonesia Mungkin Lain Waktu Saya Mengganti Namanya Menjadi Pemain Pemain Dari Kota Dari Indonesia Juga Tapi Untuk Saat Ini Token Habis Jadi Sudahlah Ya Sudah Token Habis Tinggal 10 Guys Tadi Dapat Tiga Token Lumayan Tambah 13 Bisa Untuk Ganti Satu Tim Lagi Tapi Tapi Ketika Dulu Kali Ini Kita Lihat Serangan Dilepkan Oleh Madrid Metropolitan Dari Sisi Baginda Losan Insana Tenangannya Masih Bisa Diblok Dengan Sangat Baik Oleh Rocky Menghalangi Tembakan Yang Cukup Seluruh Lapangan Dia Bisa Bermain Di Area Tengah Bisa Juga Bermain Untuk Menguasai Lebar Lapangan Dan Formasi Ini Cukup Dinamis Dan Tapi Sayang Sekali Meskipun Begitu Tetap Masih Ada Celah Dimana Saya Biasanya Menyasar Area Tengah Pertahanan Dari Formasi 442 Ini Dimana Tidak Ada Gelandang Bertahan Dan Kita Bisa Sedikit Luasa Untuk Menyerang Area Pertahanan Atau Area Tengah Pertahanan Dari Madrid Ini Nanti Kita Lihat Saja Misalkan Tidak Ada Perubahan Lagi Mungkin Kita Akan Atur Taktiknya Untuk Menyerang Fokus Dari Area Tengah Tapi Misalkan Dengan Taktik Seperti Ini Saja Kita Bisa Menghancurkan Lini Pertahanan Dari Madrid Metropolitan Mungkin Kita Tidak Perlu Melakukan Apa Apalagi Ya Serangan Serangan Dilakukan Oleh Madrid Metropolitan Tapi Masih Bisa Dintikan Kita Akan Coba Menyerang Dari Area Tengah Lapangan Pemirsa Sedangkan Untuk Taktik Lainnya Kita Buat Biasa Saja Jadi Tidak Ada Banyak Perubahan Yang Saya Lakukan Hari Ini Serangan Kembali Dilakukan Oleh Madrid Metropolitan Berbayang Ada Losa Disan Melewati Penjagaan Bagus Kali Umpan Crossing Bagus Berbayang Nyaris Saja Kali Kali Chelsea Membangun Serangan Membalas Serangan Dari Sisi Sebelah Kiri Umpan Jauh Kedepan Masuk 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 Bisa Dihentikan Oleh Pemain Dari Madrid Metropolitan Chelsea Membangun Serangan Kembali Ada Dayat Disana Cukup Tenang Alpati Umpan Yang Sampai Sutiju Sayang Sekali Sutiju Nyaris Saja Tadi Berbuah Gol Tapi Lagi Lagi Penjaga Gawang Dari Madrid Bermain Sangat Luar Biasa Gobek Kita Lihat Peningkatan Permanja Terlihat Mengingkat Untuk Pemain Pertahan Metropolitan Chelsea Kembali Membangun Serangan Ada Sutiju Disana Kembali Kebelakang Dayat Bagus Sekali Dayat Baik Baik Tiga Pemain Bisa Melewatin Dengan Sangat Baik Dayat Bagus Dayat Cool Dayat Berhasil Membawa Chelsea Unggul 2-0 Atas Madrid Di menit 43 Pemirsa Aksi Individu Yang sangat Luar Biasa Diperlihatkan Oleh Dayat Satu Gol Bersejarah Untuk Chelsea Lagi Ini Muhammad Dayat Di sana Dayat Goal Lagi Lagi Aksi Yang Biasa Dilakukan Dari Dayat Dia Adalah Salah Satu Pemain Yang Punya Talenta Bagus Den Dia Rencana Saya Akan Dilatih Secara individu Musim Depan Untuk Menggantikan Peran Ciswanto Yang Akan Pensiun Di Musim Ini Pemirsa Jadi Saya Punya Pengganti Ciswanto Dan Juga Alpati Yang Usianya Sudah Tidak Lagi Mudah Kedua Pemain Itu Adalah Pemain Terbaik Saya Di Beberapa Musim Terakhir Bahkan Sejak Mereka Bermain Dari Akademi Remaja Sampai Saat Ini Sampai Usianya Sudah Menua Jadi Saya Masih Mempertahankan Mereka Dan Semoga Saja Di Akhir Karir Ciswanto Bisa Memberikan Gelar Lagi Disini Namanya Dulu Sempat Saya Ganti Lionel Messi Kemudian Hakim GX Dan Saat Ini Ganti Lagi Kemarin Origi Salah Pemain Inter Milan Itu Pemain AC Milan Katanya Oke Mohon maaf Jadi Sekali lagi Mohon maaf Saya Tidak Terlalu Paham Dengan Nama Nama Pemain Yang Dimiliki Oleh Milan Ataupun Inter Milan Jadi Saya Shet Shet Aja Kebetulan Milan Sama Inter Milan Kan Miripas Pertandingan Jadi Pas Itu Saya Lihat Pas Saya Cek Lagi Wah Ternyata Itu Pemain AC Milan Pemain Inter Milan Tapi Yaudah Udah Digantikan Saya Udah Ngabisin Token Juga Udah Udah Ini Yaudalah Gak Apa Biar Ada yang Komentar Juga Oke Kali Ini serangan Kembali Dilakukan Oleh Madrid Chelsea Untuk Sumater Unggul Berbahaya Tembakan Murcia Meleset Keluar Lapangan Pemirsa Tendangan Yang Sangat Keras Keras Peningkatan Pemirpumah Lagi-lagi Terlihat Dari Pemain-pemain Chelsea Kali Ini Chelsea Sudi Joe Ngapain Sudi Penang Sudut Aduh Sudi Joe Kan Ada Diantoro Ya Ngaco Bener-bener Sudi Joe Ngapain Jadi Penang Sudut Joe Jossiasi Anjir Nah Kali Ini Diantoro Tuh Oke Kelihatan Diantoro Tanduk Nyaris Saja Tadi Sudi Joe Nyaris Saja Tadi Diantoro Yang Jadi Tendang Sudut Ngapain Sudi Jadi Tendang Sudut Tapi Biasa Suka Error Namanya Juga Game Bukan Beneran Peningkatan Pemirpumah Rocky Bermain Sangat Luar Biasa Di Posisi Tengah Pertahanan Dari Chelsea Pemirsa Kali Ini Metropolitan Mencoba Memangun Serangan Masih Bisa Dikut Menghasilkan Serangan Cepat Untuk Chelsea Umpan Pada Dayak Bagus Kali Alphati Tidak Memiliki Kecepatan Dia Juga Tidak Memiliki Atribut Umpan Yang Bagus Entah Itu Umpan Pendek Ataupun Umpan Umpan Silang Jadi Wajar Saja Jika Umpan Umpannya Sering Bisa Dipotong Oleh Lawan Sebenarnya Lebih Bagus Ditempatkan Sebagai Striker Tapi Karena Striker Dari Chelsea Sudah Ada Disana Jadi Terpaksa Saya Menempatkan Dia Sebagai Gelandang Kita Lihat Tadi Waduh Bener Bener Tapi Penjaga Gawang Dari Madrid Pemain Sangat Biasa Dan Kali Dari Firman Saya Masuk Penggantikan Ciswanto Selang Kembali Dilakukan Sayang Suti Joe Tidak Berhasil Menerima Bola Mamput Saya Dan Bola Berhasil Derebut Pemain Dari Madrid Metropolitano Peningkatan Kembali Terlihat Dari Pemain Chelsea Dayat Naik 8,7 Rocky Justru Menurun Menjadi 8,0 Ya Dayat Kembali Turun Menjadi 8,6 Jadi Ada Sedikit Menurunan Di Akhir Pertandingan Ini Pemirsa Serangan Terakhir Mari kita Lihat Apakah Berbuah Gol Untuk Madrid Dari Sisi Sebelah Kanan Ada Muslera Disana Melebar Sisi Sebelah Kiri Bagus Losa Mencoba Untuk Menarik Keluar Pemain Bertahan Chelsea Masih Bisa Dipotong Oleh Tar Mono Menit 88 Kita Lihat Bawa Kemenangan Untuk Chelsea Dan Tidak Ada Lagi Waktu Yang Tersisa Chelsea Berhasil Mengalahkan Madrid Metropolitano Dengan Skor 3,0 Tanpa Balas Oke Bagus Sekali Pertandingan Yang Sangat Luar Biasa Kita Unggul Bih Dulu Di Menit Kedua Lewat Sepakan Dayat Dan Yang Jadi Menarik Disini Dayat Hattrick Umirsa Ya Sutiju Bermain Memberikan Dua Asis Penting Untuk Gold Dayat Dan Ya Bagus Kali Ini Adalah Keberdasan Yang Cukup Baik Dia Adalah Pals Dan Ya Bagus Sekalilah Saya Ucapkan Terima kasih Untuk Coach Jager Pantura Coach Kurniawan Coach Rebol Terima Kasih Banyak Atas Hubungannya Berkat Tukungan Saya Berhasil Mengalahkan Madrid Metropolitan Dengan Skor 3,0 Oke Guys Jadi Kita Berhasil Mendapatkan Untuk Menampilkan Pemain Barumu Mari Kita Lihat Bintang 7 Ya Bintang 5 Tapi Lumayan Di posisi Back Saip Kanan Sudah Ada Termono Bintang 5 Juga Jadi Ya Udah Gak Apalah Kita Sudah Dapat Main Bintang 5 Lumayan Buat Main Cadangan Dan Ya Mungkin Itu Sada Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Soalnya Baterai Saya Udah Panas Banyak Maksudnya Bukan Notip HP Nya Kepanasan Jadi Ya Udah Seperti Itu Pembahasan Kali Ini Mudah-mudahan Pembahasannya Bermanfaat Dan Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Terima Kasih Juga Untuk Member CPNN Top 11 Dan Terima Kasih Untuk Partner CPNN Top 11 Yaitu Kiano Store Dan Terima Kasih Banyak Buat Teman-teman Yang Selalu Mendukung Dan Menduakan Saya Video Ini Wassalamualaikum Wb Salam Talk 11 Indonesia